Lapas kelas 2A Kota Jambi melakukan screening penyakit TB dan HIV terhadap narapidana. Sebanyak 47 orang narapidana yang baru masuk langsung dicek untuk mencegah penularan HIV. Sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas kelas 2 Jambi melakukan screening penyakit menular TB dan HIV. Mereka yang dilakukan tes HIV dan TB ini merupakan narapidana yang baru masuk di dalam lapas. Ada 47 orang narapidana yang dilakukan screening oleh tim kesehatan Lapas kelas 2A Kota Jambi. Ini dilakukan untuk mendeteksi dini kemungkinan munculnya penyakit HIV yang diderita warga pinaan. Dokter Lapas kelas 2A Kota Jambi, Armand Syah Sireker mengatakan, jika nantinya ada temuan warga pinaan yang terpapar HIV, akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi, sehingga bisa ditangani dengan cepat dan tidak menularkan kepada yang lain. Ada kegiatan beberapa yang pertama tentang screening, yang kedua adalah screening TB baru, yang ketiga screening HIV dan pemirsaan, tes HIV dan juga spilis. dan ini adalah merupakan kegiatan kita yang biasanya kita lakukan setiap hari selasa. Diutamakan kepada warga pinaan ataupun tahanan yang baru masuk yang belum pernah sama sekali dipiksa. Karena ini kan Lapas merupakan komunitas sebuah yang berisiko memang untuk penurunan penyakit. Jadi kita pastikan bahwa setiap tahanan baru itu adalah merupakan tahanan yang sehat. Jadi kalau misalnya nanti ada temuan, kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk terlalu selanjutnya. Ini kita pemeriksaan ini hasilnya berapa hari lagi berkeluar? Langsung keluar? Langsung keluar, langsung kita kasih tahu kepada yang bersangkutan hasilnya apa. Ternyata dinyatakan ada yang positif di antara para kemulia itu bagaimana? Tindakan pencegahan kita agak tidak menyebar kepada yang lain? Jadi kalau misalnya ada yang positif, kita koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui LSM, yang berbeda di bidang ini kan di sehati. Jadi itu berhubungan dengan terapi selanjutnya. Jadi sekarang kan kalau dulu ada narapidannya yang positif, HIV itu kan harus cek darah dulu segala macam. Sekarang tidak. Jadi apapun kalau ada temuan kasus, kalau yang positif langsung kasih obat. Sejauh ini ada temuan di sini? Ada 4 orang. Berapa? 4 orang. Itu setelah di dalam atau ada yang di dalam atau ada yang di luar? Ini kan dulu beberapa waktu lalu sampai tinggi ke TBC juga. Kalau untuk kondisi update sekarang seperti apa? Itu kan berkaitan dengan kegiatan secara nasional ya. Dan namanya AFC, Active Case Funding, yaitu di mana kementerian kita bersama dengan kesehatan Ibu ya, melakukan screening massal di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu memang banyak temuan kasus. Temuan kasus di mana saat itu bagi warga bidang yang terindikasi TBC itu langsung ditempatkan turun isolasi. Jadi gunanya untuk mencegah penularan kepada yang lain gitu. Jadi kita memastikan bahwa mereka juga berbicara teratur sampai sembuh. Dan di akhir pengobatan di cek lagi untuk memastikan apakah dia itu benar sembuh gitu. Setelah dia akan sembuh, baru boleh bergabung lagi dengan yang lain. Kalau untuk hari ini berapa pak yang kita... Apanya? Nah, hari ini yang dipercaya itu sebanyak 47 orang. 47 orang. Tangan bang. Oke. Yang belum pernah kita bersama-sama. Sementara ini sudah ada empat narapidana yang terkena HIV. Pihaknya langsung koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk pengobatan dan melakukan observasi agar tidak medular pada tahanan lainnya. Heru Syaputra, Cek TV, Pelaporkan.